Halo kawan-kawan, jumpa lagi dengan saya di channel Youtube Gudang Percobaan. Kali ini saya ingin sharing video tentang review regulator gas. Di sini saya sudah menyiapkan 3 model regulator gas. Yang pertama ini merek NIS, ini yang biasa digunakan di berbagai rumah tangga ya. Kemudian yang kedua ada merek Windgas, mempunyai 2 kuncian ya. Dan yang terakhir merek Dextech Com. Jadi video review ini saya buat berdasarkan pengalaman yang sudah saya jalani selama 4 tahun. Yang pertama langsung kita bahas regulator gas yang ini merek NIS. Oke untuk regulator gas ini langsung saja kita bahas kekurangan dan kelebihannya. Yang pertama kelebihannya harganya sangat murah ya, di kisaran Rp70.000 sampai dengan Rp80.000. Dan untuk sistem pengunciannya cukup simple ya. Regulator gas ini mempunyai sistem kuncian dari samping seperti ini, model knop ya. Tutup bukanya lewat sini. Dan ini juga sudah ada indikator tekanannya. Jadi kita tahu apakah tabung gas kita masih ada tekanan atau tidak. Kemudian untuk regulator gas ini juga sudah ada tulisan SNI. Berarti sudah mendapat standarisasi dari pemerintah. Untuk kekurangannya ada beberapa regulator gas model seperti ini, saya tidak sebut merek ya. Ada yang tidak mempunyai sil karet di bagian yang saya tunjuk. Nah ini sil karetnya bermanfaat untuk mencegah kebocoran. Memang sudah ada sil karet seperti ini yang berfungsi untuk mencegah kebocoran di tabung gasnya. Tapi dengan adanya sil karet ini menambah proteksi pemakaian regulator ini. Sehingga tidak ada kejadian kebocoran gas. Jadi kebocoran gas yang terjadi di berbagai rumah tangga itu disebabkan karena knop penguncinya tidak berfungsi. Kemudian juga sil karet ini tidak ada. Jadi apabila kawan-kawan ingin membeli regulator gas seperti ini, pastikan sudah ada sil karet seperti ini terpasang di bagian dalam regulator gas. Dengan adanya itu maka regulator gas ini akan terpasang kokoh di bagian pentel tabung gas. Jadi itu kekurangannya apabila regulator gasnya tidak mempunyai sil karet ini, maka kejadian kebocoran gas sangat mungkin terjadi. Kemudian kekurangan yang kedua, kuncian yang ini rentan mengalami kerusakan ya. Makin sering kita tutup buka knop pengunci ini, akan menambah kemungkinan pengunci ini bisa rusak. Sistem penguncinya ini ada di bagian dalam bodi hitam ini. Jadi yang membuat regulator gas seperti ini sering rusak, di bagian bodi hitam ini mekanisme sistem kuncinya rentan mengalami kerusakan. Itu untuk kelemahan dari tipe regulator seperti ini. Oke yang kedua, ini ada regulator wind gas. Ini harganya di kisaran Rp90.000-Rp100.000. Ada juga yang menjualnya di atas Rp100.000. Untuk kelebihannya, regulator gas ini mempunyai dua kuncian. Yang pertama model tuas seperti ini. Yang kedua, sistem knop sama seperti yang regulator yang ini. Jadi ada sistem knop dari samping. Jadi kelebihannya ada tiga kuncian ya. Yang pertama, ini keluar dari arah jam 3. Kemudian apabila tuas pengunci ini saya putar, maka akan keluar dua kuncian dari arah jam 12 dan arah jam 6. Jadi totalnya ada tiga pengait. Satu, dua, tiga. Kemudian regulator ini juga sudah dilengkapi dengan indikator tekanan gas. Jadi kita bisa tahu apakah tabung gas yang kita punya masih ada tekanannya atau tidak. Kemudian kalau regulator ini sudah dilengkapi karena pengaman ya, di bagian sini sama kayak yang model seperti ini tadi. Sudah ada shield seperti ini. Cuma yang saya punya hilang ya, saya tidak tahu lepas di mana. Jadi kalau shield karetnya sudah hilang, maka ini bisa goyang-goyang ya, tidak kokoh, tidak kuat, terpasang di tabung gas. Jadi pastikan juga kawan-kawan apabila membeli regulator seperti ini, lihat dulu apakah shield karetnya masih ada. Karena apabila shield karetnya tidak ada, maka regulator gas ini tidak terpasang kokoh di tabung gas. Kelemahannya ada di sini ya, di kunciannya ini. Jadi apabila kita mempunyai tabung gas yang bentuknya tidak sempurna, pegangan handle tabung gasnya seperti ini, maka apabila regulator gas ini kita pasang, terus kita mau ngunci regulator gas ini dengan menggunakan tuas yang ini, maka kadang mentok ya, seperti ini. Kalau sudah mentok seperti ini, ya sudah, kita tidak bisa pakai regulator gas yang ini. Anggaplah ini selang keluarannya arah sini ya, teman-teman. Nah, selang gasnya hanya bisa dipasang di sisi-sisi ini, mas. Kalau di sini tidak bisa nih, karena mentok dengan pegangannya. Nah, kita mulai dari sini. Mentok, kena. Kena, kena. Kena, tidak bisa. Dia baru bisa lepas di sini. Tapi, kalau di sini, ya ini sudah kena nih. Jadi itu kelemahan dari sistem seperti ini. Kemudian waktu itu, karena ini tidak bisa saya pasang, akhirnya saya beli regulator gas seperti ini. Ini menurut saya regulator gas terbaik yang pernah saya miliki. Jadi, regulator gas ini sangat simple pemasangannya. Di sini ada sistem drat yang berfungsi untuk menaikkan dan menurunkan body regulatornya. Jadi, kalau misalnya saya kunci, maka body regulator ini akan turun ke bawah. Tapi, kalau saya buka, saya putar berlawanan aruh jarum jam untuk knob yang ini, maka body biru ini akan naik ke atas, membuka. Jadi, cara pasangnya seperti itu. Sangat simple. Tinggal kaitkan ini di pentil tabung gas. Kemudian tinggal kunci saja seperti ini. Kalau sudah terdengar bunyi tek-tek-tek-tek tiga kali, sudah. Berarti, regulator gas ini sudah terpasang kuat di tabung gas. Dan regulator gas ini juga sudah ada silkarat ini. Jadi, memberikan sistem proteksi double untuk mencegah kebocoran tabung gas. Jadi, kalau misalnya kamu beli regulator gas seperti ini, pastikan sebelum membayar, dilihat dulu ada nggak silkaratnya. Karena kadang-kadang seperti itu ya. Kita beli regulator gas, nyatanya silkaratnya tidak ada. Silkarat yang di bagian regulator ini, sudah menjadi barang wajib. Itu memberikan proteksi yang double. Proteksi yang pertama tadi yang ini, ini yang terpasang di tabung gas. Kemudian yang kedua, ini untuk mencegah terjadinya kebocoran gas. Untuk pemakaian ini sangat saya tekankan ya, karena saya pernah pengalaman, waktu itu saya beli regulator seperti ini. Merknya bukan NIS. Saya lupa merknya apa. Jadi, malam harinya saya pasang, saya pakai masih bagus. Besok paginya saya terbangun, karena ada suara gas yang mendesis dari dapur. Terus saya buka pintu kamar, saya isi ruang tamu sudah bau gas ya. Saya cek di tabung gas ternyata sumber kebocorannya dari regulator gas. Sumber bahan bakar sudah ada, yaitu gas, oksigen ada. Apabila ada seseorang yang memantikan api, wah, rumah saya bisa terbakar. Jadi, rata-rata kejadian rumah terbakar karena tabung gas yang bocor, disebabkan karena regulator gas. Pastikan kawan-kawan, ini barang wajib. Wajib ada sil karet ini. Dan pastikan juga kunciannya masih terpasang sempurna, masih ngunci dengan baik. Jadi, itu sekilas tentang review dari tiga regulator gas ini. Menurut saya, berdasarkan pengalaman yang saya sudah lalui dari tiga regulator gas ini, yang paling bagus saya pakai adalah yang ini. Karena sangat simple dan juga kuat terpasang di tabung gas, tidak goyang-goyang. Sangat kokoh. Harganya juga memang lumayan lebih mahal dibandingkan dua regulator gas ini. Ini harganya sekitar Rp120.000. Oke, untuk cara pasangnya langsung kita praktekkan ya. Oke, untuk cara pasangnya, pertama-tama kita coba di regulator gas seperti ini. Pertama-tama saya lepas dulu sil karetnya, supaya kalian-kawam bisa lihat, tanpa sil karet apakah regulator gas ini terpasang kokoh atau tidak goyang-goyang. Jadi, sebelum memasang, lihat dulu bagian bawah regulator seperti ini. Dan pastikan kunciannya sudah sembunyi di dalam budi hitam. Nah, seperti ini. Nah, ini sudah bisa dipasang. Kemudian pastikan juga sebelum ini dipasang, sil karet yang merah ini sudah terpasang di pentil tabung gas ini. Sambil tekan ini ke arah bawah, putar knop penguncinya. Nah, seperti itu ya. Nah, kalau misalnya tanpa sil karet ya seperti ini ya. Masih ada goyang-goyang nih, tidak kokoh. Dan gas masih bisa keluar dari sela-sela pentil gas. Nah, sekarang coba kita pasang sil karetnya. Ini saya tekan, kemudian saya buka knopnya. Nah, kemudian pasang sil karetnya. Saya tekan menggunakan pinset. Kemudian, tekan, kemudian putar knop pengunci. Nah, seperti ini ya. Ini tidak ada goyang-goyang nih. Koko banget. Dibandingkan tanpa sil karet tadi, masih longgar regulator gasnya. Jadi, ada kemungkinan gas bocor. Nah, kalau ini, tidak goyang ya. Koko. Sangat kuat nih. Jadi, ya itu tadi, kegunaan sil karet tadi. Oke, ini saya buka. Kemudian, knopnya saya buka. Nah, untuk yang ini, cara pasangnya. Ya, pastikan tadi ya ada sil karetnya ya. Ini yang saya punya, lepas. Kalau misalnya sil silikonnya hilang, kalian-kalian bisa membeli yang di toko online. Saya lihat ada di Tokopedia. Ini harganya sekitar Rp 12.500. Jadi, kalian-kalian bisa beli dan pasang di regulator gasnya. Kemudian, kalau sil karetnya sudah terpasang, pastikan semua sistem kunciannya masuk ke dalam bodi hitam. Jadi, tidak menghalangi apabila nanti akan kita pasang di bodi kuningan yang ini. Pasang aja seperti ini. Kemudian, yang pertama, kuncian yang ini, arahkan ke arah bawah. Nah, kalau dari ke arah bawah seperti ini, ini sudah ngunci ya, tapi belum koko. Maka, untuk memperkoko kunciannya, tinggal putar knop yang ini. Nah, putar knop yang itu ya. Seperti itu. Sangat simpel pemasangannya. Untuk membukanya, kebalikan dari cara masang teri. Ini harakan ke atas. Kemudian, buka knop yang ini. Nah, seperti ini ya. Kemudian, untuk yang regulator yang ini, yang paling bagus menurut saya, ini sudah ada indikator tekanan gasnya ya. Jadi, kita bisa tahu apakah gas di dalam tabung masih ada atau tidak. Untuk cara pasangnya, pertama-tama kita kendorin dulu ya ini ya. Kalau saya kendorin, ini pasti naik ke arah knop yang ini. Nah, ini saya buka. Dan ini ada selah ya, supaya nanti kita bisa pasangkan di sini. Jadi, cara pasangnya, pastikan ini terpasang dulu di kupingan pentil gas ini. Nah, kalau sudah seperti ini, kemudian tinggal tutup saja nih. Nah, sudah tiga kali bunyi ya. Tek, tek, tek. Nah, itu sudah terpasang kuat berarti regulator gasnya. Ini saya goyang-goyang, enggak ada goyang nih, koko banget. Jadi, itu tadi cara pasang desk.com ya. Cara bukannya tinggal, ya putar aja nih knopnya. Sampai mentok. Kemudian kalau sudah mentok, baru lepas. Jadi, seperti itu ya. Dan juga pastikan, apabila membeli regulator gas seperti ini, sudah ada tulisan SNI 7369-2012. 7369-2012 maksudnya nomor sertifikasinya ya. Ini sudah ada, sudah memenuhi kriteria yang ada dipersyaratkan di 7369-2012. Sama dengan desk.com juga sudah ada tulisan SNI-nya. SNI 7369-2012. Kemudian yang wind gas juga sudah ada. Ini modelnya W900 wind gas. Kemudian yang ini, desk.com modelnya 201. Sedangkan ini NIS, saya kurang tahu ya modelnya apa nih. Tapi yang seperti ini ada dua macam ya. Ada knop pemutar juga di bagian atasnya. Jadi, masih bisa kita atur aliran gas masuk ke kompor gas. Jadi seperti itu. Oke, itu tadi review singkat untuk regulator gas. Untuk pemilihan regulator gasnya, saya kembalikan lagi ke kawan-kawan mau pilih yang mana. Tapi kalau saya pribadi, saya lebih memilih yang ini, desk.com ini. Karena lebih aman dan awet, tahan lama. Di sini tidak ada sistem kuncian seperti bodi hitam ini di desk.com ini. Kalau yang ini kan masih ada nih ya. Ada tiga kuncian hitam. Jadi, bisa dipastikan kalau semakin sering dipakai, lama-lama bisa macet nih, sistem kuncian yang ini. Kalau desk.com ini, ya tidak ada sistem kuncian ya. hanya mengandalkan derat ini untuk menurunkan dan menaikkan si regulator gas ini. Kalau untuk water heater gas, sama saja ya, kayak kompor gas. Saya sarankan, silakan pakai regulator gas yang benar-benar aman, yang sudah teruji SNI 7369 2012. Dan pastikan juga sebuah membeli regulator gas, terpasang sil karet di bagian bawah regulator gasnya. Oke, itu dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kawan-kawan yang sedang mencari referensi untuk membeli regulator gas. Lebih kurangnya saya mohon maaf, jangan lupa ya, share, subscribe, dan silakan isi kolom komentar apabila ada yang mau ditanyakan. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih.